Petualang Asmara, Jilid 07. Bikiok, engkau manis sekali Kun Liong berkata dengan tulus. Sepasang macu itu makin melebar, senyumnya makin manis dan Bikiok menjawab, Kun Liong engkau lucu sekali. Hati Kun Liong agak tersinggung. Dia dianggap apakah? Masa disebut lucu? Akan tetapi dia melanjutkan, engkau memang manis, terutama sekali rambutmu dan matamu. Dan engkau memang amat lucu, terutama sekali kepalamu. Kedua Pipi Kun Liong menjadi merah dan ingin dia menampar anak itu kalau tidak ingat bahwa anak itu adalah cucu Yolokui yang telah menyelamatkannya dan bahwa anak itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi, disinggung kepalanya, dia lalu membuang muka dan cemberut, tidak lagi mempedulikan Bikiok dan kini memandang kakek yang agaknya menjadi arca memandang kepada bokor di kedua tangannya. Bagaimana, kek? Berhargakah benda yang kutemukan itu? Kakek itu membalikan tubuh memandang pada Kun Liong, mukanya berubah sungguh-sungguh, dan dia berkata dengan suara gemetar. Berharga? Ayuh, anak baik. Engkau telah menemukan pusaka yang tak ternilai harganya. Hem, pusaka. Apa sih harganya benda kuno seperti itu? Hanya mengkilap dan bagus dipandang, akan tetapi tidak dapat mengenyangkan perutku. Ah, laparkah engkau? Kun Liong tiba-tiba Bikiok bertanya. Kemarahannya terhadap anak itu masih mengganjal di dalam perutnya, maka cepat-cepat Kun Liong menggeleng kepalanya dan menjawab dingin, tidak. Tadi kau bilang. Bikiok, perlukah kau bertanya lagi? Dia hanyut di sungai selama sehari dan kau masih bertanya apakah dia lapar kakek itu menjelah cucunya dan diam-diam dia memandang Kun Liong penuh perhatian. Maklumlah dia bahwa anak laki-laki ini bukanlah bocah sembarangan, bukan anak dusun yang bermain-main dengan perau dan hanyut. Sikapnya jauh berbeda, dan kata-katanya menunjukkan bekas pendidikan orang pandai. Yap Kongcu, pakaianmu basah semua, engkau tentu sangat lelah dan lapar. Marilah ikut bersama kami. Ketua kami tentu akan gembira sekali kalau melibat bokor ini, dan akan memberimu apa saja sebagai penukarannya. Engkau telah menemukan harta yang tidak ternilai harganya dan yang sudah bertahun-tahun dicari oleh ketua kami. Kun Liong mengerutkan alisnya. Apakah sesungguhnya bokor ini, kak? Apanya yang berharga? Kalau hanya dinilai dari emas dan batu kemalannya saja, sudah cukup membuat orang kaya. Akan tetapi bukan itulah sebabnya. Lihat, Kongcu, lihat melalui celah tutupnya ini. Kun Liong menerima bokor itu dan mengintai melalui celah penutup bokor yang terbuka sedikit. Dia melihat coret-coret seperti huruf-huruf dan gorsan-gorsan di sebelah dalam. Karena dari celah itu tidak mungkin melihat jelas, apalagi membaca huruf-hurufnya, Kun Liong hendak membuka penutup bokor, ternyata tutup itu melekat kuat sekali seolah-olah menjadi satu dengan bokornya. Kakek itu cepat mencegah. Tidak mungkin dibuka oleh yang tidak mengetahui rahasianya, Yap Kongcu. Ketua kami tentu mengetahui rahasia untuk membukanya. Ketahuilah, kalau aku tak salah menduga, bokor inilah yang oleh ketua kami dicari-cari selama bertahun-tahun. Entah sudah berapa ratus kali kami bergantian menyelam dan mencari namun selalu tanpa hasil. Siapa kira, engkau yang tidak sengaja mencari, malah berhasil menemukannya. Benar-benar yang dinamakan jodoh tak dapat ditolak oleh manusia. Kakek itu lalu mendayung perahunya dan Kun Liong tidak berkeberatan diajak oleh kakek penolongnya itu. Akan tetapi ucapan kakek itu membuat dia duduk bengong memandangi bokor yang di pangkunya. Ah, tentu sebuah pusaka kuno yang amat langka, pikirnya. Kakek yang baik, apakah engkau tahu akan asal usul bokor ini? Kakek itu menghela nafas panjang sebelum menjawab. Sambil tetap mendayung perahu, dia kemudian berkata perlahan, Yap Kongcu, keadaan ini sungguh-sungguh luar biasa anehnya. Selama bertahun-tahun kami semua menutup mulut dan bokor ini tidak pernah disebut-sebut, sungguh pun kami tak pernah berhenti mencarinya. Orang luar sama sekali tidak tahu akan bokor ini karena kami dilarang untuk menceritakannya kepada siapa saja dengan ancaman hukuman mati. Akan tetapi, karena engkau lah orang yang kebetulan menemukan bokor ini, agaknya engkau juga berhak untuk mengetahui riwayatnya. Tentu saja kalau dugaanku betul bahwa bokor inilah yang kami cari-cari selama ini. Yang dapat memastikan asli ataupun tidaknya hanyalah ketua kami, satu-satunya orang yang pernah melihat bokor ini. Sejenak Kunliong melupakan rasa dingin serta laparnya. Hatinya tertarik sekali karena dari kata-kata dan sikap kakek ini, dia dapat menduga bahwa tentu bokor ini mempunyai riwayat yang amat menarik. Pula, sikap dan kata-kata kakek itu mendatangkan rasa suka di hatinya terhadap kakek itu yang dia duga tentulah orang yang berwatak jujur dan baik. Bokor ini mula-mula dikenal orang ketika Panglima Besar DHOO yang diangkat oleh Kaisar menjadi laksamana memimpin armada yang berlayar ke barat dan selatan belasan tahun yang lalu. Karena mengandung rahasia yang amat berharga, bokor ini lalu dijadikan rebutan orang-orang dunia perselatan yang memiliki kesaktian tinggi dan akhirnya lenyap. Laksamana DHOO sendiri mengutus para pembantunya mencari, akan tetapi hasilnya kosong belaka. Menurut penuturan kepala kami, akhirnya bokor itu berhasil didapatkan oleh kepala kami yang menjadi seorang di antara anggota pengawal laksamana DHOO yang bertugas mencari bokor. Akan tetapi malang baginya, ketika dia membawa bokor itu dengan perahu melalui sungai ini, perahunya diserang banjir seperti yang baru kau alami, perahunya pecah dan bokor itu terjatuh ke dalam sungai. Demikianlah, ketua kami tidak berani melapor, takut menerima hukuman. Dia mengajak kami dan para anak buah untuk mencari bokor, sampai sekarang sudah berjalan 5-6 tahun tanpa hasil, dan hari ini tahu-tahu engkau muncul dengan bokor di tangan, muncul dari dalam air. Bukankah hal itu amat ajaib dan mengejutkan sekali? Kun Liong memandang bokor di tangannya. Rahasia apakah yang dikandung benda ini dia mengintai lagi dari celah di bawah tutup, akan tetapi sesudah air yang membasahi sebelah dalam bokor mengering, huruf-huruf itu lenyap dan tidak tampak lagi. Kakek itu menggeleng kepala. Aku sendiri pun tidak tahu apa rahasianya, hanya yang pasti, rahasia itu amat berharga sehingga orang-orang seluruh Kang Ong saling berlomba mendapatkan bokor ini. Tidak lama kemudian mereka mendarat di sebelah kiri sungai, di dalam sebuah hutan. Tampak beberapa orang laki-laki menyambut, dan begitu mereka mendengar penuturan singkat dari Yolokui, mereka lantas berlari-lari dengan air muka berubah tegang. Sambil memondong bokornya dan tahu bahwa benda itu sangat dihargai sehingga dia merasa dirinya penting, Kun Liong mendarat dan mengikuti kakek Yol bersama cucunya. Dengan wajah berseri-seri Kun Liong melihat betapa ada belasan orang muncul dan mengiringkan mereka sambil berbisik-bisik dan mati semua orang itu memandang ke arah bokor di tangannya dengan penuh takjub. Mereka memasuki sebuah rumah papan yang amat besar dan agaknya rumah itu adalah satu-satunya bangunan di tempat sunyi itu sehingga diang-diang Kun Liong menjadi heran sekali. Tempat itu sangat sunyi, hanya ada sebuah rumah besar dan tampak tiga buah perahu lainnya di pinggir sungai. Tak mungkin perkampungan Liong hanya dihuni oleh belasan orang ini dengan sebuah rumah. Juga dia tidak melihat wanita atau anak-anak di tempat itu kecuali Bikiok, cucu kakek Dio. Tempat apakah ini? Seorang laki-laki setengah tua yang gemuk menyambut mereka. Yolokui cepat memberi hormat kepada laki-laki gendut ini sambil berkata, saya membawa berita baik sekali untuk Fawasicu. Ahaha, aku sudah mendengar pelaporan orang-orang kita, yutu aku. Inikah anak itu? Dan bokor itu, hem, harus diperiksa dulu asli atau tidaknya, si gendut itu tertawa-tawa ramah dan wajahnya berseri. Akan tetapi ketika sepasang matanya memandang ke arah bokor, Kun Liong menangkap cahaya berkilat yang aneh dan kejam sehingga dia terkejut bukan main dan mengambil keputusan untuk bersikap waspadat terhadap si gemuk yang mencurigakan ini. Lagi pula, dia benar-benar tidak mengerti apa hubungan kakek Dio dengan si gendut, yang disebut Fawasicu, cuan yang gagah si Fawasicu ini. Terkenal di dunia Kang O, jawab Yolokui, kelihatan tidak enak menyaksikan sikap Kun Liong demikian kurang hormat terhadap ketuanya. Akan tetapi Fawasicu tersenyum lebar dan membungku ke arah Kun Liong, berkata ramah, silakan, Yap Kong Cu. Silakan masuk dan harap jangan khawatir. Kita berada di antara sahabat-sahabat sendiri dan kedatanganmu seperti kedatangan seorang malaikat pembawa berkah terhadap kami. Hei, lekas carikan pakaian pengganti Yap Kong Cu yang basah dan persiapkan hidangan panas untuk kita sekalian, juga bersihkan kamar untuk tempat tidur. Tamu kita teriakan itu ditujukan kepada anak buahnya yang segera pergi melaksanakan perintah itu. Biarlah aku tidur bersama kakek Dio saja, harap tidak perlu repot-repot, Paman Fo'ah, kata Kun Liong kepada si gendut itu. Si gendut mengangguk-angguk. Terserah kepadamu, Yap Kong Cu, sesuka hatimu lah. Bolehkah aku melihat bokor itu? Kun Liong yang masih curiga, menoleh ke arah kakek itu dan kakek itu mengangguk kepadanya. Kun Liong menyerahkan bokor yang dipegangnya kepada si gendut yang menerimanya dengan mulut tersenyum lebar, akan tetapi kembali tampak oleh Kun Liong cahaya mace aneh yang menyeramkan menyorot keluar dari sepasang metusi gendut ketika dia menerima bokor. Yotu aku, harap suka melayani dan menjamu makan Yap Kong Cu. Aku harus meneliti bokor ini dengan tenang di dalam kamar, untuk menentukan apakah benda ini asi atau bukan. Engkau tahu, sudah bertahun-tahun aku tak melihatnya sehingga aku hampir lupa lagi, tanpa menanti jawaban, si gendut membawa bokor masuk ke dalam dan lenyap di ruangan dalam. Yulau Kui, ditemani oleh cucunya dan para anggota rombongan itu, mengajak Kun Liong makan minum setelah memberinya serangkai pakaian yang lantas dipakai oleh Kun Liong sebagai pengganti pakaiannya yang basah kuyuk. Mereka makan minum sambil ngobrol gembira dan kembali Kun Liong merasa heran karena masakan yang dihidangkan cukup mewah seperti masakan kota. Padahal tempat itu amat sunyi. Dari mana mereka mendapatkan bumbu-bumbu yang lengkap ini? Mungkin membeli dari kota, pikirnya. Betapapun juga, dia merasa makin terheran benar karena di tempat itu ternyata benar-benar hanya ada sebuah rumah ini yang dihuni bersama-sama sebanyak 15 orang termasuk kakek Yul beserta cucunya, sedangkan si genduk itu menjadi pimpinan mereka. Semua ini dia ketahui dari percakapan antara mereka. Mengapa Cui, kalian, tinggal di tempat yang amat sunyi ini, tinggal serumah dan tidak mempunyai keluarga? Ia mengajukan pertanyaan sambil memandang ke arah sekeliling. Orang-orang itu terdiam, tidak dapat menjawab. Yulukui yang duduk di sebelah kanannya segera menjawab. Kami memang tidak memiliki keluarga, dan tanpa keluarga, perlu apa membuat rumah sendiri-sendiri? Satu-satunya keluarga hanyalah cucuku ini yang sudah yatim piatu pula. Akan tetapi pekerjaan Cui sebenarnya apakah? Ayuh, perlukah kau bertanya lagi, Kongcu? Kami adalah nelayan-nelayan dan, seperti telah kau ketahui, di samping mencari ikan, kami pun berusaha mencari bokor itu. Tiba-tiba kakek Yul menghentikan kata-katanya, karena tanpa mereka ketahui, Fo'a Sa'id yang gemuk itu telah berdiri di pintu dan memandang ke arah kakek Yul dengan mat mengandung sinar menakutkan. Di dalam pandangan itu sudah tercurah semua teguran ketua ini, maka kakek Yul cepat berkata dengan suara gugup. Fo'a Syucu, saya rasa sebagai penemu benda itu, dia berhak untuk cukup. Kalau sudah selesai makan, kalian tidurlah dulu. Aku sedang sibuk mengadakan penelitian, tak suka diganggu suara-suara ribut kata si gendut yang kembali menghilang ke dalam. Suasana menjadi hening seketika, dan agaknya semua orang merasa takut bukan main terhadap seng ketua itu. Kembali Kun Liong merasa heran dan tidak senang. Dia melihat betapa semua orang mulai menyingkirkan sisa-sisa makanan tanpa banyak cakap lagi dan mulai mengundurkan diri. Yap Kongcu, marilah kita mengasuh ke kamarku, berkata kakek Yul sambil menyentuh tangan Kun Liong. Anak itu mengerutkan alisnya dan membantah perlahan, kakek Yul, aku minta supaya bokor tadi dikembalikan dulu kepadaku. Kakek itu kelihatan terkejut dan khawatir, memegang tangan anak itu sambil berkata lirih, benda itu sedang diteliti oleh ketua kami, Kongcu. Percayalah, besok tentu akan ditukar dengan benda-benda berharga lain. Jangankah khawatir, aku yang menanggung bahwa benda itu tidak akan hilang. Mendengar ini, terpaksa Kun Liong menurut. Dia memandang kepada Bikyok dan timbul rasa kasihan di hatinya. Anak ini tinggal tanpa kawan di antara orang-orang ini. Bikyok juga memandang kepadanya dengan matanya yang lebar dan jernih. Seketika lenyaplah kemarahan Kun Liong terhadap anak perempuan itu dan digandengnya tangan Bikyok. Gadis cilik itu tersenyum dan kelihatan girang sekali pada saat mereka berdua mengikuti Yolokui masuk ke dalam sebuah kamar di bagian belakang rumah itu. Kamar itu cukup bersih, akan tetapi amat sederhana dan baunya tidak enak, amis karena di sudut-sudut kamar itu terdapat keranjang-keranjang, jala, peti-peti, dayung dan lain-lain perlengkapan mencari ikan. Agaknya keranjang-keranjang kosong bekas ikan itulah yang bau amis. Akan tetapi karena sudah biasa, Bikyok dan Yolokui tidak terganggu oleh bau ini, berbeda dengan Kun Liong yang begitu masuk kamar, cuping hidungnya berkembang kempis diserang bau amis. Di sudut kamar itu terdapat sebuah pembaringan yang dikerudung tirai tua, dan disitulah Bikyok tidur. Sedangkan kakek Yolok sendiri tidur di sebuah pembaringan yang terbuat dari bambu, beralaskan tikar, berbeda dengan pembaringan Bikyok yang diberi kasur tipis dari daun kering. Pakailah pembaringan Bikyok, biarlah dia sementara tidur bersamaku, Yap Kongcu, kata kakek itu. Ahaha, tidak, kek. Aku tidak mau mengganggu adik Bikyok. Tidak apa, Kun Liong. Ihaha, jangan kurang ajar engkau. Bikyok. Sebut dia Yap Kongcu kakeknya Menghardi. Ahaha, biarlah, kakek Yolok. Aku pun tak ingin disebut Kongcu. Setidaknya dia lebih tua daripada kau, Bikyok. Kalau begitu biarlah aku menyebutnya Tlako, kakak, bolahkah Kongkong? Ahaha, tentang sebutan, mengapa repot-repot benar? Tentu saja kau boleh menyebutku apa saja, Bikyok. Kalau begitu, aku seperti adikmu sendiri, Liong Tlako, kakak Liong. Maka, jangan kasungkan-sungkan, pakailah pembaringanku. Aku tidur bersama Kongkong, dan memang kadang-kadang aku mengungsi ke pembaringan Kongkong kalau aku takut. Takut? Takut apakun Liong bertanya. Hai hai hik, kadang-kadang aku takut pada, pada setan. Apalagi sehabis diceritakan oleh Kongkong tentang siluman dan iblis. Kakek beserta cucunya itu tertawa sehingga Kun Liong juga ikut tertawa. Berada di antara kakek dan cucunya ini, mendengarkan kata-kata Bikyok yang lucu dengan suaranya yang merdu, maka lenyaplah segala ketegangan dan kekhawatiran yang tadi timbul di ruangan tengah ketika Seng Ketua muncul tadi. Biarlah aku tidur bersama kakekmu, Bikyok. Kau tidurlah di pembaringanmu sendiri. Aku tidak malu atau sungkan, melainkan aku masih ingin bercakap-cakap dengan kakek Yoh. Akhirnya Kun Liong berbaring di dekat kakek itu dan tak lama kemudian sudah terdengar pernafasan yang panjang halus dari Bikyok, anak itu telah tidur pulas. Kasihan sekali cucumu itu, kek. Mengapa kau ajak dia hidup di tempat seperti ini? Kun Liong berbisik, menegur kakek di sebelahnya itu. Yolokui menghela nafas panjang, ya, memang kasihan sekali dia. Akan tetapi, aku tak dapat berbuat lain, Kongcu. Karena terpaksalah maka aku membawanya hidup tempat ini. Akan tetapi tidak lama lagi. Benda itu telah ditemukan, selain kau akan menerima hadiah besar, juga kami akan mendapat bagian sehingga aku dapat mengajak Bikyok pindah ke kota besar. Hidup cukup dan seperti manusia lumrah, tidak seperti sekarang ini, kembali kakek itu menarik nafas panjang penuh harapan. Mengapa engkau terpaksa harus mengajaknya hidup di tempat ini, kek? Dan siapakah sebetulnya fo'a saat itu? Kulihat dia bukan manusia baik-baik. S-S-S-T-T, perlahan bicara dan berhati-hatilah. Dengarkan baik-baik, saya akan menuturkan segalanya kepadamu, akan tetapi hanya dengan bisik-bisik. Saya melihat engkau bukan anak biasa, Kongcu. Biarpun aku telah menyelamatkanmu tanpa sengaja dan hal itu tak perlu kuingat-ingat lagi, akan tetapi besar sekali harapanku bahwa kelak engkau akan dapat membantuku mengawasi cucuku, kalau aku sudah tidak ada lagi. Kun Leong mengangguk dan mulailah kakek itu bercerita dengan berbisik-bisik. Ternyata bahwa kakek itu bersama putra dan mantunya adalah bekas bajak-bajak sungai yang telah dibasmi oleh pasukan pemerintah setelah perang saudara berakhir dan Kaisar Yung Lo memegang tampuk pemerintahan kerajaan Beng Tiau. Putra dan mantunya tewas dalam perlawanan dan dia sendiri dalam keadaan luka-luka berhasil melarikan diri sambil membawa cucunya, Yobi Kyok yang waktu itu baru berusia 3 tahun. Sebagai seorang pelarian dia terpaksa mengajak cucunya untuk hidup secara sembunyi-sembunyi. Keadaannya yang miskin itu tentu akan menimbulkan kecurigaan orang, tidak demikian kiranya kalau kakek ini memiliki banyak uang, tentu tidak akan berani mengajak cucunya ke kota dan tinggal di kota seperti keluarga baik-baik. Dalam perantauannya inilah dia bertemu dengan Voa Seid. Orang gendut ini memiliki kepandaian lihai sekali dan perkenalan mereka pun sangat luar biasa, karena kakeknya berusaha merampok si gemuk ini dan dia bahkan dikalahkan, ditaklukan dan dijadikan pembantu oleh Voa Seid yang berjuluk Golok Maut. Si gemuk ini adalah salah seorang bekas anggota pasukan pengawal yang mengiringkan Laksamana The HOO. Pada saat mendapat kesempatan, Voa Seid yang menyeleweng karena ingin menjadi seorang kaya raya ini, mencuri dan membawa lari bokor emas yang mengandung rahasia penyimpanan harta pusaka terpendam yang tak ternilai harganya. Tidak ada orang yang tahu, juga Laksamana The HOO sendiri tidak mengira, bahwa dialah orangnya yang mencuri dan membawa lari bokor. Dunia perselatan geger karena memang bokor itu sudah terkenal sekali, bahkan ada pula tokoh-tokoh penjahat sakti yang berani mencoba untuk mencari bokor, akan tetapi mereka kesemuanya gagal, bahkan ada juga yang tewas di tangan pengawal-pengawal dan para pembantu Laksamana The HOO yang berilmu tinggi. Voa Seid melarikan diri dan karena takut dikejar, dia menggunakan perahu memasuki sungai yang berbahaya itu, mengandalkan kepandainya mengemudikan perahu. Akan tetapi, banjir menyerang perahunya sehingga terguling, bokornya hilang dan Voa Seid menjadi bingung. Sesudah berbulan-bulan mencari dan menyelam di sekitar tempat itu tanpa hasil, dia lalu mengambil keputusan untuk mencari anak buah dan pada waktu itulah dia dirampok oleh Yolokui yang kemudian dijadikan pembantunya. Mereka berdua berhasil mengumpulkan bekas bajak-bajak sungai, 13 orang jumlahnya dan semenjak itulah, 15 orang itu tinggal di tempat tersembunyi, menyambung hidupnya dengan menangkap ikan atau kadang-kadang juga membajak ke sungai Wong Ho. Selama bertahun-tahun kami terus mencari bokor itu. Karena janji-janji yang muluk dari Voa Si Chu, maka kami terus bertahan dan sekarang bokor sudah ditemukan, berarti akan berakhirlah penderitaan kami. Aku telah dijanjikan pembagian yang cukup untuk kumakan selama hidup bersama cucuku. Kami akan pindah ke kota kakek itu menutup ceritanya dengan wajah yang keriput itu berserip penuh harapan dan kebahagiaan untuk cucunya. Mudah-mudahan saja engkau dan Bikiok akan berhasil dan bahagia, kek, Kunliong berkata. Akan tetapi kakek itu sudah mulai mendengkur. Agaknya dia lelah bercerita dan harapan yang amat baik membuat hatinya lega dan puas sehingga mudah dia jatuh pulas. Sebaliknya Kunliong tidak dapat tidur, gelisah bergulingan di atas pembah ringan. Dengkur kakek itu sangat mengganggunya. Apalagi hawanya panas di dalam kamar itu, ditambah pula bawa amis keranjang bekas ikan, membuatnya semakin gelisah. Akhirnya dengan perlahan supaya jangan mengagetkan kakek dan cucunya itu, dia turun dari atas pembah ringan, dengan maksud untuk keluar dari rumah itu mencari hawa segar di tepi sungai. Akan tetapi baru saja dia sampai di pintu kamar, lapat-lapat dia mendengar suara orang mengeluh dari kamar di depan, kemudian tampak bayangan yang berkelebat keluar dari kamar itu, bayangan seorang yang mukanya ditutup oleh kain hitam mulai dari bawah mata, terus ke bawah dan tangannya membawa sebatang golok yang berlepotan darah. Melihat betapa bayangan itu berkelebat lari ke arah kamar kakek yo, Kuniliong cepat meloncat ke dalam dan keadaan yang tiba-tiba itu membuat dia tidak sempat berpikir lagi, terus saja dia membuka tutup peti bundar, memasukinya kemudian menutup kembali dari dalam. Setelah mendekam di dalam peti teringat olehnya bahwa seharusnya dia membangunkan kakek yo lebih dahulu. Akan tetapi baru saja dia mau membuka tutup peti, pintu kamar terbuka, bayangan hitam berkelebat masuk dan dari bentuk tubuh yang gendut itu Kuniliong dapat menduga bahwa itu tentulah saat dia hendak berteriak mengagetkan dan membangunkan yo lo kui, namun terlambat. Orang berkedok itu telah melompat ke dekat pembaringan kakek yo, lalu menggerakkan golok besar dengan kedua tangan dan Kuniliong merasa kepalanya pening dan hampir pingsan ketika melihat darah munkrat dari perut kakek yo yang dihujam golok. Kakek itu tampak terkejut kaku, terbelalak dan seperti hendak bangkit, tetapi kembali golok terayun dan kali ini membacok leher sehingga hampir putus. Cepat seperti ketika masuk, bayangan hitam itu sudah melompat dan menyingkap tirai, melihat Bikiyok yang menjadi kaget dan bingung lalu menoleh ke kanan-kiri mencari-cari. Agaknya dia mencari Kuniliong, lalu mendengus marah dan menyambar lengan tangan Bikiyok. Ayuh, lepaskan aku. Kongkong Bikiyok menjerit-jerit, akan tetapi orang gendut berkedok itu telah membawanya lari keluar. Kuniliong cepat keluar dari peti. Melihat kakek itu sudah tewas dalam keadaan sangat mengerikan, dia cepat menyelinap keluar. Terdengar suara gaduh dan teriakan-teriakan di kamar-kamar lain seperti suara orang berkelahi. Kuniliong cepat berlari keluar menuju ke sungai. Tanpa banyak pikir lagi karena maklum bahwa kalau Fo'a Sa'id melihatnya tentu dia akan dibunuh, dia meloncat ke atas sebuah perahu, melepas tali ikatan dan mendayung perahu ke tengah, mendayung sekuat tenaga mengikuti aliran sungai. Untung baginya bahwa bagian berbahaya dari sungai ini sudah lewat, yaitu bagian yang dilewatinya ketika sehari lamanya dia hanyut kemarin. Air di bagian ini cukup dalam dan tidak begitu deras arusnya sehingga dia dapat menguasai perahunya. Ketika hatinya telah merasa lega dan aman karena tidak melihat adanya orang mengejarnya, Kuniliong yang merasa betapa kedua lengannya kaku dan lelah karena tadi mendayung sekuat tenaga, mengatur tempat duduk yang lebih enak dan mendayung perahunya agak di pinggir agar aman. Pada saat dia pindah tempat duduk inilah kakinya menyentuh sesuatu. Karena gelap, dia tidak dapat melihat benda apa itu, maka dia mengambil dan mengangkatnya. Hampir dia tertawa bergelap dan membayangkan betapa lucu aja si gendut nanti. Kiranya benda itu adalah bokor emas. Dia mulai dapat menduga apa yang terjadi. Karena ingin memiliki bokor itu sendiri tanpa membagi-bagi kepada anak buahnya, timbulah pikiran jahat di dalam hati si gemuk itu. Karena dia memang liai, maka dia melakukan pembunuhan-pembunuhan dan bokor itu sudah disembunyikannya ke dalam perahu ini. Agaknya, kalau sudah selesai membunuh semua bekas anak buahnya, si gendut itu akan melarikan diri dengan perahu ini. Siapa sangka, dia mendahuluinya dan tanpa disengaja, kembali bokor terjatuh ke dalam tangannya. Ingin dia mencertawakan si gendut, akan tetapi teringat akan nasib kakek Yoh, dan akan nasib Bik Yoh, alis Kun Liong pun berkerut dan dia merasa kasihan sekali. Akan tetapi, apa yang dapat dia lakukan? Memang tepat dugaan Kun Liong, orang gemuk bertopeng itu bukan lain adalah Foa Sa'id. Begitu melihat bokor emas itu, Foa Sa'id segera mengenalnya sebagai bokor pusaka milik bekas atasannya, Laksamana GHOO, benda berharga yang menjadi rebutan, yang dahulu berhasil dia curi dan larikan, kemudian lenyap di sungai ketika perahunya terguling di terjangair bah. Begitu melihat benda itu, timbul sudah kemurkaannya, timbul niat jahat untuk membunuh semua pembantunya termasuk anak yang datang membawa bokor itu. Mereka itu harus dibunuhnya karena dia tak ingin kehilangan sebagian dari harta benda untuk menghadiahi mereka. Akan tetapi terutama sekali karena mereka sudah tahu akan rahasia bokor itu. Apabila mereka tidak dibunuh kemudian rahasia itu sampai tersiar, tentu dia akan menjadi buruan orang-orang sakti sedunia Kang Ou dan yang lebih mengerikan lagi, tentulah Laksamana GHOO yang banyak dibantu orang-orang sakti itu akan mencari, lalu menemukan, dan menghukumnya. Tadi Fo'a Sa'id telah berhasil membunuh kakek Yolokwi selagi kakek ini tidur sehingga satu-satunya orang yang dapat melakukan perlawanan itu dibunuhnya secara mudah, dan ketiga belas orang pembantu lainnya dengan mudah saja menjadi korban goloknya tanpa mereka dapat memberi perlawanan yang berarti. Akan tetapi ketika melihat Bik Yolok, dia tidak membunuhnya. Bukan karena dia tidak tega atau hatinya menaruh iba melihat anak perempuan itu, melainkan karena timbul birahinya kalau dia membayangkan betapa Bik Yolok beberapa tahun lagi akan menjadi seorang darah yang amat cantik jelita. Karena inilah dia tidak membunuh Bik Yolok. Dapat dibayangkan betapa takut, duka dan ngeri rasa hati anak perempuan itu ketika dia melihat kongkongnya sudah tewas dalam keadaan sangat mengerikan, dan betapa orang bertopeng yang dia tahu adalah Fo'a Sa'id, orang yang selama dia tinggal di situ paling dia takuti, sambil menggandiannya membunuh paman-paman yang lain hingga bajunya sendiri terkena percikan darah yang munkrat dari tubuh setiap orang korban. Lepaskan aku! Lepaskan! Kongkong dia menjerit-jerit sampai suaranya menjadi parau. Diam! Anak bodoh! Engka sudah beruntung sekali tidak kubunuh, tahu. Apakah minta kubunuh juga dia mendekatkan golok yang berlepotan darah ke depan muka Bik Yolok hingga anak itu terbelalak dengan muka pucat, hampir tingsan ketika hidungnya mencium bau darah yang memuakan. Katakan di mana adanya bocah iblis gudul itu? Bik Yolok menggelengkan kepala dan menelan ludah karena sukar sekali dia mengeluarkan suara, lehernya seperti tercekik dan mulutnya tiba-tiba menjadi kering saking takutnya. Ti, tidak tahu, akhirnya dapat juga dia bersuara. Bukankah dia juga tidur di kamar kakakmu? Kembali si gemuk menghardik dan kini dia merenggut penutup mukanya. Semua pembantunya sudah dibunuhnya sehingga dia tidak perlu lagi menyembunyikan muka. Aku tidak tahu, tadi dia masih bercakap-cakap dengan Kongkong. Uhuhuhu, Bik Yolok menangis lagi, teringat akan kakeknya yang telah tewas. Diam. Kalau kau menangis terus dan kesabaranku habis, Golok ini akan minum darahmu. Hayo kita pergi. Tidak mau, huhuhu, tidak mau. Plak. Ipi anak perempuan itu ditampar sehingga tubuhnya terguling ke atas lantai. Engkau hendak membandel, ya? Baik, lebih baik begitu, kau mampus sekalian supaya kelak tidak merepotkan. Akan tetapi sebelum mati, sayang kalau dibunuh begitu saja. Engkau masih kecil, akan tetapi sudah manis sekali. Laksana seekor harimau yang buas menubruk seekor anak domba yang ketakutan, Fo'a Sa'id menubruk di kiok, tangannya merenggut, Terdengar kain terkoyak ketika dengan penuh nafsu binatang buas dia merenggut pakaian gadis cilik itu. Breket. Ayuh, tolong di kiok menjerit, tidak mengerti bahaya apa yang sedang mengancam dirinya, Hanya mengira bahwa Fo'a Sa'id tentu hendak membunuhnya. Babi gendut memuakan. Plak. Fo'a Sa'id terkejut bukan main. Pundaknya terasa seperti akan remuk ketika menerima sebuah tamparan yang datangnya tiba-tiba dan tak mungkin dapat dielakannya tadi, Apalagi karena dia sedang diamuk nafsu. Ketika dia menyambar golok yang tadi diletakkan di atas tanah ketika ia hendak memperkosa gadis cilik itu, Melompat sambil membacokan golok dengan tubuh diputar, Dia melihat seorang wanita berdiri dengan sikap tenang. Wanita itu pakaiannya amat indah dan bersih. Rambutnya yang panjang tersisir rapi dan digelung seperti model putri bangsawan, Di punggungnya tampak sebatang pedang yang panjang melengkung dan aneh, Tubuhnya kecil pendek dan meskipun usianya sudah 30 tahun lebih, Akan tetapi masih kelihatan cantik menarik, Dan kerling matanya serta senyumnya kelihatan genit sekali. Dia berdiri memandang Foa Sa'id sambil mengerling dan tersenyum-senyum. Iblis betina Foa Sa'id membentak marah. Siapakah engkau berani main gila dengan golok maut? Babi kotor, anjing hina yang hendak memperkosa anak kecil. Aku tahu engkau Foa Sa'id bekas pengawal laksamana GHOO. Sudah lama kuawasi engkau dan setelah malam ini kau membunuhi anak buahmu, Tentu engkau telah menemukan bokor itu. Hayo cepat keluarkan bokor itu dan serahkan kepada nonabu. Seketika pucat wajah Foa Sa'id mendengar ucapan itu. Bukan hanya rahasianya telah bocor, Bahkan wanita ini adalah orang yang tak pernah disangka-sangkanya akan pernah berhadapan dengan dia. Koma kau, kau. Siang Tokmoli? Wanita itu menjemikan bibirnya yang merah segar dengan lagak genit sekali, Kemudian mengulur tangan kiri minta bokor tanpa bicara lagi. Tentu saja Foa Sa'id terkejut dan merasa ngeri karena wanita cantik yang biasanya menyebut dirinya sendiri. Kiri nonabu ini bukan lain adalah bulengci yang berjuluk Siang Tokmoli, Iblis Betina Racun Wangi, Yang pada waktu itu merupakan datu kelima di dunia persilatan, Sangat terkenal bukan hanya karena kesaktiannya saja, Akan tetapi juga karena banyak sepak terjangnya yang menggegerkan dan kekejamannya terhadap lawan-lawannya. Aku, eh, haha, Xiao Teh, tidak tahu tentang bokor, harap nona yang sakti mengampuni, Foa Sa'id berkata dengan suara gemetar, namun sepasang matanya bergerak-gerak mencari akal. Meskipun nama perempuan ini mengegerkan dunia Kang O, Akan tetapi dia belum begitu percaya apakah seorang wanita yang cantik dan terlihat lemah ini tidak dapat dilawannya. Bohong! Lekas serahkan wanita itu melangkah maju sehingga kini berdiri dekat sekali, Dan lengan kirinya masih diulurkannya ke depan untuk menerima bokor yang agaknya dia merasa yakin pasti akan diserahkan oleh Foa Sa'id kepadanya. Karena dia sudah mendengar akan keganasan dan kekejaman wanita iblis ini, Foa Sa'id yang sejak tadi sudah siap, Begitu tangan wanita itu berada dekat sekali sehingga tidak mungkin menghindar lagi, Secepat kilat dia menyebabkan golok besarnya ke arah lengan yang terulur itu. Si Uut golok lenyap berubah menjadi sinar saking cepat gerakannya. Cap! Metu Foa Sa'id terbelalak. Dia merasa seperti dalam mimpi dan dia memandang tak percaya, Biarpun dia sudah melotot dan melihat jelas betapa jari tangan yang halus kecil dengan kuku meruntin terpelihara bagus itu menjemput goloknya tadi dan kini jari-jari tangan itu menangkap metu goloknya seperti lagak seorang darah jelipta menangkap seekor kupu-kupu pada sayapnya. Dengan hati penuh rasa tak percaya sehingga perasaan ini mengalahkan kegentarannya, Foa Sa'id mengerahkan tenaganya menarik untuk membetot lepas goloknya dari jepitan jari-jari tangan yang kecil mungil itu. Hem suara ini keluar sebagai ejekan dari tenggorokan wanita itu dan mendadak terdengar suara. Krek dan golok itu telah diremasnya patah-patah menjadi tiga potong. Foa Sa'id menjadi bengong, kemudian dia begidik, bulu tengkutnya berdiri dan dia pun mengeluarkan suara bagai keluhan penuh rasa gentar dan ngeri, kemudian membalikan tubuhnya dan melarikan diri seperti seorang anak kecil takut melihat bayangan setan. Muuut! Krek! Tubuh Foa Sa'id yang gendut dan sedang melarikan diri itu tiba-tiba saja gerakannya terhenti dan matanya mendelik karena mendadak dia tidak dapat bernapas lagi, lehernya terasa tercekik. Ketika dia meraba lehernya, ternyata lehernya telah terlibat benda yang lemah sekali. Tiba-tiba ada tenaga raksasa yang menarik tubuhnya ke belakang, tanpa dapat dilawannya hingga akhirnya dia terbanting ke belakang, terjengkang ke depan kaki wanita itu. Ketika dia sempat melihat, ternyata rambut wanita ini sudah terurai lepas, panjang halus dan harum, dan rambut itulah yang tadi menangkapnya dengan membelit lehernya. Tanpa menggunakan kaki tangan, hanya menggunakan rambutnya yang halus panjang itu saja, siang tokmoli bulenci telah berhasil merobohkannya. Seketika lenyaplah nyali Fo'a Sa'id dan dia merangkak, berlutut di depan kedua kaki yang kecil dan bersepatu baru itu. Ampunkan nyawa hamba, suaranya seperti orang merengek dan menangis. Kerot, awah, Fo'a Sa'id mendekam dan tubuhnya menggigil saking nyerinya. Pundak kanannya telah berlubang dengan tulang pundak remuk ketika wanita itu memergunakan jari telunjuknya menusuk pundak itu. Jari yang tadi meremas patah golok itu kini dengan mudah sekali menembus kulit daging, bahkan meremukan tulang pundaknya. Katakan di mana bokor itu dan cepat serahkan kepadaku kembali bulenci berkata, suaranya masih merdu dan kerling matu serta senyumnya masih genit, tapi justru itulah yang membuat dia amat menyeramkan. Sungguh pun diancam maut, akan tetapi tentu saja tidak mudah buat Fo'a Sa'id untuk melepaskan bokornya. Bertahun-tahun dia dengan susah payah mencari benda pusaka itu dan bahkan sampai saat ini pun kiranya belum dapat dia temukan kalau tidak kebetulan bocah gundul itu datang membawa pusaka itu. Mana mungkin sekarang diberikan begitu saja kepada wanita iblis ini? Hem, hamba, tidak tahu. Aduh, an, ampun jerit yang keluar dari mulut Fo'a Sa'id terdengar mengerikan sekali, melengking atau melolong bagaikan serigalah menangis dan rasa nyari yang dideritanya ini membuat dia hampir tidak kuat bertahan. Dengan masih tersenyum wanita iblis itu sudah menggerakkan jari tangannya yang amat kuat. Sebelum si gendut tahu apa yang terjadi, tahu-tahu jari tangan itu dengan kukunya yang runcing sudah mencubit dan merobek kulit kepalanya bagian pelipis, terus merobek ke atas sehingga kulit kepalanya dari pelipis ke atas, sepanjang 10 cm, terkupas dari kepala. Bukan main hebat kenyerian yang dideritanya, sulit dilukiskan, perih dan panas, kiut miut rasanya sampai ke jantung yang seperti ditusuk-tusuk, isi kepala seperti diremas-remas, seluruh tubuhnya menjigil. Dengan kedua metel, terbelalak dan muka pucat sekali penuh kengerian, Bikyok melihat siksaan ini. Sambil memegangi bajunya yang koyak-koyak menutupi tubuh bagian depan yang terbuka, gadis cilik itu melihat Foa Said segera lenyaplah segala kebenciannya terhadap orang gendut itu. Lupa lagi dia betapa si gendut itu telah membunuh kakeknya secara keji dan biadab, betapa semua pembantunya telah dibunuh pula, dan betapa tadi Foa Said akan membunuhnya juga. Dia lupa akan semua itu, kebenciannya berubah menjadi perasaan tidak tega dan kasihan menyaksikan si gendut itu mengalami siksaan yang mengerikan itu. Paman Foa Said, mengapa kau tidak mengaku? Engkau telah membunuh kakek dan semua pembantumu, engkau telah menyembunyikan bokor itu. Katakan saja di mana Bikyok berkata. Mendengar ini, Foa Said terkejut dan dia masih sempat memandang ke arah Bikyok dengan mat mendelik penuh kemarahan, dan saking marahnya dia sampai lupa diri dan keadaan, bahkan dah memaki, anjing kecil, tutup mulutmu. Akan tetapi kembali dia meraung karena jari-jari tangan yang seperti ujung-ujung pisau runcing itu telah mencengkeram dadanya, menghujam ke dalam kulit daging, akan tetapi gerakan itu tidak dilanjutkan dan terdengar suara wanita itu. Di mana bokor itu? Di, dalam perahu, di tepi sungai, kata-katanya disusul suaranya melengking, lantas tubuhnya berkelojotan. Bikyok menutupi muka dengan kedua tangannya. Terlampau hebat dan mengerikan apa yang dia lihat dan saksikan itu. Wanita itu menggerakkan tangannya yang mencengkeram sehingga lima jari tangan itu berikut lengannya telah memasuki rongga dada Foa Said. Kemudian setelah tangan dicabut kembali, jari-jari tangan itu telah menggenggam sebuah benda merah yang berlepotan darah dan terus benda itu dimakannya. Itulah jantung yang masih hangat dan agak bergerak menggelepar, yang dicabutnya dari dalam rongga dada Foa Said dan beginilah salah satu di antara Ker Ker Bulengci membunuh lawannya. Tidak mengherankan apabila dia menjadi tokoh atau datu kelima dari dunia persilatan, dan dijuluki Moli, Iblis Betina, karena memang dia berhati keras dan ganas seperti Iblis. Mari kita cari bokor itu. Dikiok yang merasa betapa pundaknya disentuh oleh tangan halus dan mendengar suara yang merduramah, lalu menurunkan kedua tangan dan memandang. Wanita itu kelihatan ramah dan cantik sekali, tersenyum kepadanya dan kedua tangan wanita itu bersih putih, entah kemana perginya darah yang tadi membasahi tangannya. Bagaikan dalam mimpi, Dikiok melangkah dan menurut saja ketika diajak oleh wanita itu, digandeng tangannya. Wanita itu melangkahi mayat Foa Said hingga Dikiok terpaksa meloncatinya juga tanpa memandangnya. Di sini hanya ada empat buah perahu, eh haha, mengapa hanya ada tiga? Mana yang sebuah lagi Dikiok berkata ketika mereka tiba di tepi sungai. Mari kita mencari bokor itu, kata Bulenci. Mereka segera memeriksa tiga buah perahu itu, akan tetapi tentu saja mereka tak dapat menemukan bokor yang telah terbawa ke dalam perahu yang dilarikan Kun Leong. Hem, tentu berada di dalam perahu keempat yang tidak ada lagi di sini. Anak yang baik, siapakah di antara kalian yang tidak mati terbunuh oleh Foa Said, kecuali engkau sendiri? Dikiok menggelengkan kepala dan mengerutkan alisnya, semua sudah mati, termasuk kakeku. Aku melihat sendiri, semuanya berjumlah empat belas orang dengan kakeku, dibunuh oleh paman Foa, eh haha, agaknya dia yang membawa perahu. Aih, benar, aku sampai lupa. Tentu Leong tuaku dan dia telah selamat. Syukurlah. Ia bisa menyelamatkan diri, membawa perahu dan, tiba-tiba Bikiok berhenti bicara dan memandang wanita itu dengan kaget. Dan bokor itu dibawanya pula wanita itu mendesak. Aku tidak tahu. Siapa itu Leong tuaku? Leong tuaku adalah anak laki-laki yang telah menemukan bokor. Eh haha, coba ceritakan yang jelas. Bikiok kemudian menuturkan bagaimana dia dan kakeknya secara kebetulan menolongi Pekun Leong yang sedang hanyut di sungai dan betapa tanpa disengaja Pekun Leong telah menemukan bokor itu di dasar sungai. Semua dia tuturkan dengan jelas dan didengarkan oleh Bu Leng Chi dengan penuh perhatian. Demikianlah. Semalam dia masih bercakap-cakap dengan kakek, kemudian aku tertidur dan entah kemana perginya Leong tuaku. Pada waktu aku terbangun tau-tau dia telah lenyap, kakek terbunuh oleh paman Foa dan aku ditariknya keluar dari kamar. Iblis bertina itu mengangguk-angguk. Aku yakin sekarang. Tentu Yap Kun Leong itu yang membawa bokor. Entah bagaimana dia dapat mengambilnya dari tangan Foa Saed, akan tetapi seorang bocah seaneh dia, yang telah menemukan bokor dan selama sehari hanyut di sungai yang banjir tapi bisa keluar dalam keadaan selamat, bukan tak mungkin dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Mari kita cari dia. Aku, apakah aku, harus ikut? Anak baik. Siapa namamu? Namaku Yobi Kiok. Hem, nama yang manis seperti orangnya. Engkau hanya berdua dengan kakekmu, bukan? Sudah lama kulihat engkau bersama rombongan itu. Bi Kiok mengangguk. Aku yatim piatu. Bagus. Mengapa bagus Bi Kiok memandang dengan penasaran? Yatim piatu, tak berayah tak beribu sekarang kehilangan kakek pula, dikatakan bagus. Jadi engkau sebatang kera, tiada sana kadang, hidup seorang diri di dunia? Bi Kiok masih memandang penasaran, akan tetapi dia mengangguk juga. Bagus. Bi Kiok merenggut lepas tangannya yang digandeng wanita itu, kepalanya ditegakan dan suaranya nyaring penuh keberanian saat dia berkata, Bibi, engkau sungguh kejam sekali, mengejek dan mempermainkan seorang anak-anak seperti aku. Aku memang yatim piatu, tiada sana kadang, hidup seorang diri di dunia, akan tetapi tidak ada sangkut prautnya dengan Bibi. Tidak perlu Bibi mengejek dan mengatakan bagus. Sepasang mata wanita cantik itu bersinar-sinar, kemudian dia mengangkat kedua tangan ke atas, dibentuk bagaikan sepasang cakar Garuda, agaknya siap untuk mencengkeram kepala Bi Kiok. Gadis cilik itu menatap tajam, sedikit pun tidak takut.